Ini ada aku, daunengnya robek Aduh kasihnya Kenapa kamu? Kenapa? Siluk, Pak Siluk, Pak Siluk, Pak Ini adek kakak ya, beda berapa tahun sih? Keliatannya jauh ya? Empat, jeluk Aduh kasihan siapa yang robekin Siapa yang robekin Ya udah, kalau si deno bekin sama senin Cantiin dong Tolongin dong, benerin Bacain om, siang Saya gak bisa baca Ini aja, mau didongengin Mau didongengin Mau? Mau dinyanyiin sambil didongengin Mau? Tangun tidur, ku terus mandi Tidak lupa menggosok gigi Habis mandi, ku tolong Salah Habis mandi, andukan dulu Oke, nih om punya teman Dia hobinya mendongeng Pasti kamu suka didongengin sama dia Om panggil ya? Mau ya, orangnya ganteng gak? Wiss, ntar kamu lihat aja sendiri Ntar kalau gak ganteng pak Pukulin ini Jangan dong Ganteng-ganteng ya Mandri panggil ya, sebentar om ada telepon dulu Panggil om Sip Duduk kamu duduk Wah, itu om mau telepon ya Om mau telepon Iya Halo, iya kesini ya, oke Biasanya pake ini om Aduh Bagi abis baterainya Bagi yang lucu ya Haa Dia Haa 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 Ha Kakek, llamang I'm ini dengan kakek pendongeng kan ya betul nama kakek siapa ya nama saya aduh saya juga nggak tahu topinya bagus dari kantong besek begitu ya iya tadi hujan pada payung akhirnya pake ini oh iya multifungsi selain topi juga ini buat mainan adek-adek apa itu ih kuya batokan adek ini bukunya robek kenalan dulu aduh cantik-cantik sekali ya Aurel anaknya Herman ya anak-anak Hermansa halo Sandi iya Sirena maka kabar baik-baik lihat-lihat kek ada orang tuh enak muka adek saya tuh lagian kakek pake-pake bobo karena ciri khas saya begini ini tas oh itu tas multifungsi buat sapi susu juga bisa kayak termos ya iya 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 awas kebanti nah iya nah ini selain tas juga iya kalau banyak nyamuk poging bisa iya macam-macam untuk minum juga bisa minum juga bisa bisa kalau misalkan lagi jenuh-jenuh mau gendong bayi boleh bisa juga iya macam-macam ya makasih ya sama-sama kakek kakek mau kemana? oh iya dongeng dongeng dulu ini minta didongengin banyak daki adek adek ini lagi ngumpulin daki karena kebetulan hari ini hari dongeng sedunia jadi udah lupa dengan dongeng-dongeng ya kakaknya pegang kakek mau cerita dongeng apa nih? oh nanti dulu kakek 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 cemprot oksigen 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 ada suaranya oh ini mau dongeng ya? mau renang dongeng ya kita mulai dongengnya ya dongengnya cerita si kancil dan juga mau macan iya macan makan kancilnya mana? kancilnya kancilnya dimakan monyet jadi monyet jadi monyet jadi monyet ceritanya cerita kancil tapi kancilnya udah dimakan sama monyet perasaan saya monyet kecil loh kok bisa makan kancil ya? iya itu dia karena dia sakti karena dia pernah main film Sun Gokong gitu kapan mulai-mulai boleh-boleh sekarang boleh diceritakan di suatu tempat adalah sebuah hutan yang begitu rindang oh disana banyak komplek ini hutan sudah jadi komplek dulunya hutan sekarang sudah jadi komplek namanya Perumnas Banjarsari di belakangnya ada sebuah hutan dan disitu ada penguasa hutan namanya singa dan dia mengaum ini ini karena singa itu suka melap-belung baru berijing agak panjang ya sinopsis ya sinopsis sinopsis jadi ini pendonging apa bapak Teguh sih? ini pendonging ini pendonging ini pendonging kalau saya terserah anda menilainya mau Pak Teguh mau Pak Yusuf terserah yang jelas saya disini bertugas mendonging mendonging sebetulnya saya juga gak mau ini cuma karena tugas jadi harus profesional dalam bekerja Bapak kayaknya emosi banget Bapak ya? emosi bukan emosi karakter saya karakternya begitu lanjut lagi tuh Pak harus halus dong kakek halus halus bodolnya berapa ini? jangan disitu jangan akasih ini gimana mau cerita ini? nanti kan disuruh peganginan ade gak boleh gitu gak boleh gitu ya ini kalau diganggu terus ini gak mulai-mulai jangan-jangan kamu dengerin ceritanya kan? nah coba monyet itu datang aduh aku sendirian nih gak ada temen wah kasihan deh lu bohong ini monyetnya masalah bisa ngomong da dia tapi beri dan buah api k